luas pergepunan ini berapa luas Pak Eko? 8000 meter Pak Eko jenis singkong apa? karsesan kalau gulutannya 80, kakak panemnya setengah meter kemudian produk NASA yang digunakan tadi apa Pak Eko? super NASA kemudian POC NASA hormonik hormonik untuk luasan 8000 meter ini Pak Eko menggunakan super NASA berapa? setengah kilo kemudian yang POC NASA setengah liter setengah liter itu kemudian POC NASA itu berapa botol? tiga ya? hormonik? tiga botol mengaplikasikan yang super NASA bagaimana Pak Eko? super NASA itu disifatkan ke tanahnya ke tanah itu sebelum ditanami singkong atau sesudah? kalau ini sesudah Pak? sesudah ditanami singkong setelah ini larut kemudian dituang kepada ke drum yang berisi air tiga perempat tiga perempat kemudian setelah rata aduannya ini diambil dimasukkan ke tanki iya iya gitu nah terus nozzle nya gimana apa? ukuran nozzle semprot yang biasa atau diperbesar? kita pakai yang ukuran 0,5 mau jadi yang besar? iya kemudian kalau super NASA disemprotkan itu sebanyak berapa kali? tiga kali tiga kali? iya pada saat umur singkong berapa pertama? waktu itu masih umur satu bulan setengah terus ketiga ketiga bulan sama ketiga POC NASA dicampur dengan hormonik atau sendiri-sendiri? dicampur dicampur jadi POC NASA ditambah hormonik kemudian dilarutkan dalam tiga perempat drum sebanyak tiga botol POC NASA tiga botol hormonik dilarutkan dalam tiga perempat drum diaduk kemudian diambil airnya larutan itu diambil pakai tanki itu disemprotkan nah itu tiga kali juga pada umur satu bulan setengah tiga bulan empat bulan kemudian Pak Eko penggunaan pupuk NPK Urea TSB KCL itu menggunakan juga atau bagaimana? menggunakan cuma biasanya kita pakai tiga kintal yang cuma satu setengah ini jenis singkong sama tapi usianya selisih dua bulan yang tidak pakai produk NASA dan menggunakan NPK 100% ini usia lapan bulan sementara yang pakai produk NASA dan hanya 50% NPK ini usia masih enam bulan tetapi secara fisik tinggi tanaman ini memang hampir sama jadi bisa dikatakan walaupun selisih dua bulan tapi tinggi tanaman yang pakai produk NASA bisa menyamai tinggi tanaman yang usia lapan bulan yang tidak pakai produk NASA jadi yang tidak pakai produk NASA dan NPK 100% ini hanya 8-9 umbi kisarannya sementara yang pakai produk NASA dan hanya NPK 50% dari biasanya ini antara 10-11 umbi yang sebelah kanan ini menggunakan produk NASA dan sebelah kiri tidak pakai produk NASA kita bisa melihat disini umbi lebih besar dari panjang memang hampir setara ya tapi sedikit masih lebih panjang tapi dari besaran umbi jauh lebih besar padahal ini selisih usia ini 2 bulan Pak ya nah super NASA setengah kilo harganya 82 ribu ya kemudian ditambah penggunaan POC NASA 3 botol 3x 31.500 itu 94.500 itu 94.500 94.500 ya kemudian hormonik hormonik 3 botol ya 3 botol 3x 26.500 79.500 ya 79.500 jadi totalnya 251.950 rupiah nah ini nah ini kalau dibandingkan dengan penghematan NPK berarti 340.000 dikurangi 251.950 ya kan ada penghematan ini Pak Eko ya penghematannya menjadi 88.050 ya Pak Eko ya Pak Eko setelah Pak Eko menggunakan produk NASA dan membandingkan dengan yang tidak memakai produk NASA Pak Eko berharap dan sudah bisa memprediksi bahwa dengan menggunakan produk NASA ini Pak Eko akan memperoleh keuntungan yang lebih ya ya kan gitu ya biasanya kalau tidak pakai NASA itu setelah 25 sudah pakai NASA bisa mencapai 25 persen bisa mencapai 25 bisa setelah 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 berarti ada penambahan produksi itu 6 ton 250 kilo ya nah sedangkan harga singkong sekarang berapa Pak Eko 400 berarti disini ada ada meningkat atau tambahan keuntungan dari tambahan produksi ini 6.250 ya kali kali 400 itu jumlahnya 2.5 juta ya kemudian tadi penghematan pupuk NASA yang untuk mengganti di pupuk NPK itu berapa 80 80 8.050 dobiak kan berarti ada penambahan keuntungan 6 apa 2.500.000 ditambah 8 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 penambahan keuntungan menjadi Rp 2.588 580 rupiah 50 pesan-pesan Pak Eko untuk teman-teman yang menanam singkong bagaimana? Misalnya agar supaya Eko menggunakan bodoh NASA karena hasilnya meningkat demikian pemirsa NASA reporter Purnomo dengan kameramen Pak Joni melaporkan dari Lampung Tengah Provinsi Lampung Salam NASA . Terima kasih telah menonton!